Rohingya itu gak mau kapal cilih marikono kenyot apa ya apa ya kok iso anjrok belakaran anjrok Aceh itu Lihat gak tahu yang ngeterno, yang ngeterno apa ya? Paling ya aku in HCRU Amerika Hola netizen yang tercinta, Rohingya hingga kini masih terus jadi pembahasan Yang terbaru pernyataan Ketua Yara atau Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Yang menyebut menolak imigran gelap itu bisa dipidana paling lama 5 tahun Menurut hukum pidana, menurut Yara, jika ada pihak yang menolak bisa dijerat pasal 359 KUHP Yang menyebut barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati Sedangkan untuk Rohingya yang menderita luka berat, kata Yara bisa dipidana 1 tahun penjara Dalam salah satu postingan yang beredar, terdapat narasi yang menjelaskan Orang-orang yang menolak Rohingya apalagi sampai mengakibatkan kematian bisa terkena hukum pidana Yara meminta masyarakat bisa melek hukum Menolak Rohingya tidak dibenarkan hingga bisa berujung pada jeratan hukum Makanya dia meminta sesama umat manusia untuk bisa memanusiakan manusia Yara berharap agar pemerintah memberi fasilitas lokasi penampungan sementara Rohingya yang mendarat di Aceh Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Nah mana nih orang-orang yang kemarin bilang mau menampung mereka Kalau masyarakat di Aceh ini menolak untuk orang Rohingya tinggal disitu atau mengungsi disitu Silahkan monggo diambil Ada yang tau gak siapa? Tolong di tag dong di komentar orangnya Tapi setelah dilihat-lihat yang masuk sekarang itu semuanya laki-laki ya gak ada perempuannya Koko pengen nge-tag akunnya UNHCR Tapi koko gak tau akun yang bener tuh yang mana Ada yang tau gak? Nge-tag sekalian ya Sama nge-tag orang-orang yang kemarin katanya mau menampung mereka Dan yang bikin gue bingung tau gak apa? Ini yang bertanggung jawab atas kedatangan mereka ini siapa? UNHCR Tapi kok yang disusahkan malah masyarakat Indonesia gitu Masyarakat di Aceh Kan aneh Pulau Galang jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya Awalnya saya mengira kalau ini hanya akan menjadi opsi saja Yang mana tidak akan ada satu daerah pun yang mau menerima Tapi faktanya Nah ini ya ini Ini orangnya Oke kita lihat apa faktanya Saya yakin ya Gak akan ada orang yang menerima 100% Saya yakin Nih lihat nih Tuh Lihat tuh Apa katanya tuh Wakil wali kota Batam Amsaka Rahmat mengaku siap Allah Jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya Diberikan dukungan Dan negara memutuskan Batam sebagai tempat penampungan Dan disambut gagasan pak wakil presiden Tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu Itu katanya Nah sisanya Kalian baca lah sendiri Tuh Katanya Karena dia punya pengalaman tuh Menampung pungsi Vietnam zaman dulu tuh Oke ya mantap kali ya Saya sampaikan bahwa Batam Cukup punya pengalaman Untuk tugas kemanusiaan Mulai dari penampungan pungsi Vietnam Penanganan covid Blah 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 Haa Menerima pula dia Diulanginya lagi Amsakar menerangkan pihaknya siap Yang ku tanya ya Pihaknya itu siapa? Masyarakat Batam terima apa enggak? Yang dimaksud dengan pihaknya Amsakar ini siapa? Nah ush Mantap kali nengok tuh Ketugas kemanusiaan Mengambil peran Untuk masyarakat dunia Ih gila Dan itu jadi bagian politik Indonesia Serta salah satu bagian tujuan nasional kita Menjaga ketertibaan umum Buang sampah aja masih sembarangan padahal Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Entah bangsa siapa yang dimaksudnya Bangsa Indonesia Apa bangsa Rohingya Dan menjaga ketertibaan umum lagi Kalau udah datang orang itu Bubar ketertibaan umum itu semuanya Indonesia dalam sejarah kemanusiaan ini banyak berperan Wih gila kali bahasanya Internasional banget Intinya ini adalah kebijakan pemerintah pusat Yang mana kita harus patuhi Ya intinya kayak gitu tuh Membantu sesama umat manusia Tambahnya lagi Terus apalagi katanya Kalau misalnya terjadi konflik bagaimana? Apa kata dia tuh? Katanya Amsakar menyebut itu bisa diatasi Jika sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat Nah pemerintah pusat berarti ini menurut si Amsakar Pemerintah pusat sudah meyakinkan Bahasanya kalau nanti terjadinya konflik Sudah bisa diatasi Mantap Eh orang Batam Betulnya kalian mau terima 200 orang kemarin baru mendarat lagi di Aceh Kalau ditotal-totalin dan wampir 2000 orang mereka semuanya Dan nanti akan ditempatkan di satu pulau Berkembang biak Luar biasa macam amuba membelah diri tau kalian Cepatnya luar biasa Menyebar kemana-mana Ya akan meluap mereka dari satu pulau tuh Yang nanti akan Entah apa yang terjadi Wallahualam Semua pun semua Semua bisa terjadi Yang mana gini aja kalau nggak Kami aja yang mengungsi Mereka aja yang jadi warga Tapi yaudahlah ya Aku pun banyak kali dapat Komentar kalau Makanya patuhi pemerintah Jangan melawan kali kalian orang Aceh Walat kalian kan Kena karma kalian sekarang Yaudah kami sekarang patuh Yuk konyol nggak kita patuh Kalau yang kayak beginian Tapi kan perintah tuh Ayo patuh lah pada pemerintah Nah ini permintaan warganet nih Ayo harus patuh 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 Hah makan lah itu Jadi kan Tapi yaudahlah ya Kita nggak usah berburuk sangka dulu Karena belum didilkan ke Tokpalu Ya kita tunggu berita berikutnya Banyak-banyak berdoa Jalan kita ya Aku rasa suara kita Satupun tak ada yang didengar Salam Ini dengan segala hormat Pak Usman Hamid Ini main dulu kecing nih Ini Pak Usman Ini kan menuju tahun politik Ya Rakyat Indonesia Ini sekuling Ketika menuju tahun politik Mesti ada yang aneh-aneh Mesti ada yang ruwet Mesti ada yang bermasalah Mbak 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 Ketika ini berhubungan Nampak internasional Mbak ini berarti Menurutku pribadi Sebagai rakyat Menurutku pribadi Sebagai Wah Senggoblok Nggak ngerti apapun Sebagai rakyat biasa Aku untuk akademisi Aku untuk intelektual Aku bukan jendikiawan Aku untuk macem-macem Aku rakyat biasa Sengg hanya berusaha Bernalar Dengan nalar Paling sederhana Dengan nalar Paling rendah Nggak masuk Anda tidak masuk Pak Usman Nggak masuk Ini Pak Usman Rohimnya Itu Nggak ada kapal Jilid Mereka Kinyut Apa yang Aku bisa Anjlok 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 Acah Lihat Keterno 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 Paling HCR Amerika Mungkin Aku nggak ngerti Dalam tanda Kutip Cek Ayah Cek Baya Aku nggak ngerti Amerika Mungkin Keterno Karena Ini KTP Pilih Ini Masalah Hubungan Internasional Ini Biasanya Amerika Mungkin Singapur Mungkin Negara Negara Maju Karena Berebut Kepentingan Indonesia Dia Tidak Peduli Rohimnya Dia Tidak Peduli Rakyat Indonesia Dia Peduli Kepentingan Mereka Negara Itu Butuh Kepentingan Kepada Indonesia Amerika Butuh Kepentingan Rene Cino Butuh Kepentingan Rene Singapur Butuh Kepentingan Rene Dikai Ngeru Tine Aku Nggak Ngerti Apakah Jabat Singapur Cino Amerika Yang Keperekam Bisnis Memang Dalam Segi Ekonomi Dia Rekan Bisnis Tapi Dalam Segi Keamanan Global Ancaman Mereka Ancaman Karena Apa Anonin Dikini Kepentingan Kini Kepentingan Nasional Kini Ancaman Dibagi D.E Dan Kepentingan Nasional D.E Itu Nggak Peduli Apapun Yang Terjadi Pokoknya D.E Mempedulikan Kepentingan Nasional D.E Cino Amerika Singapur Yang paling cedek Singapur Ya ASEAN Maka Dari Itu Ojo Ngeruwe Rohing Nya Ojo D.E Expor Merini Lekon Pak Usman Kati Kati Menampung Rohing Nya Monggo Tapi Ojo Dilibatkan APBN Negara Ojo Dilibatkan Rakyat Rakyat Luka Dua 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 Lekon Dua 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 Man Waduh Man Becai Wong Becai Loh Aku Dua 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 Usman Becai Di Kati Pro Dua Usman Sing Suge Paling Kali 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 Singapura Macam Maka Ini berhubungan Internasional Kemungkinan Yang bermain Adalah Dunia Internasional Ya Rakyat Biasa Ini Kau Mereka Mendubah Kau Mereka Pejabat Pejabat Kau Ngerti Mereka Pejabat Ini Ini Mainan Internasional Kau Ya Jadi Tolong memang kita butuh kemanusiaan ya, seakan ya aku juga mau orang rohingya seakan tapi mereka seakan yang orang rohingya dimanfaatkan ambil segelintir penguasa global dalam hal ini, yang biasanya diduduk Amerika Cina ini seorang jilis, kepentingan biasanya Singapura ini seorang jilis macam-macam Singapura, ini kaki-kaki zaman Bung Karno macam-macam dikanyang tapi dikanyangnya Malaysia tapi dikanyangnya dikanyangnya dikanyangnya, Singapura melok-melok bahaya, kalau dikanyangnya Singapura Amerika, Cina, Maringono negara-negara apa itu itu juga dikongkong Nampung dikanyangnya di Indonesia, dikanyangnya ini butuh makan ada dikanyangnya ya kemanusiaan, rakyat Indonesia sangat bisa menerima sangat bisa menerima apapun perbedaan dikanyangnya Tunggal Lika Indonesia ini, tapi dikanyangnya dikanyangnya kalau tidak tahu diri bahkan di Malaysia yang mengikuti video saya sebelumnya saya mengikuti Malaysia 100 ribu demonya dikanyangnya aku pribadi, tidak usah semua-semua aku pribadi yang berusaha dikanyangnya pribadi, aku berusaha dikanyangnya aku berusaha menyelengi berusaha menyecil-nyecil apapun itu macam-macam juga memiliki apa-apa yang berusaha dikanyangnya kalau tidak melayanan kesehatan makan ini apa-apa yang berusaha dikanyangnya waduh Usmani absurd ya, tolong aku ada yang Jawa aku tidak mengerti aku kesulitan berusaha berbahasa Indonesia saya akan berusaha dikanyangkan dikanyangkan bahasa Indonesia tolong mengirimkan Usmani ya, tidak mau mengerti ini tolong Pak Usmani ini omongan rakyat biasa ini itu omongan intelektual itu omongan akademisi omongan emang biasa ini tidak masuk man ini paling mainan internasional tolong di highlight ini semua tolong dikis seperti subtitle bahasa Indonesia saya kirimkan Usman terima kasih